sholat duha itu kan ada hubungannya dengan rezeki sholat istihara kita ada masalah nih, banyak pilihan bagaimana nih Allah, sholat istihara bukan hanya untuk dua pilihan istihara atau tidak sebelum kita melakukan, apakah ini baik kita istihara itu sebuah solusi kemudian apa lagi, kita ada masalah bapak ibu, sholat hajat sholat hajat kemudian dosa kita sudah banyak, sholat taubat sholat taubat ini ada yang menafsirkannya beda-beda ada katanya cukup sekali dalam sumber hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilahin nusyur wa aflakhal mu'minun alladhinahum fi solatihim khashi'un al-ayah amabalu bapak-bapak ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah senantiasa senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah senantiasa memuji kepada Allah ujian yang banyak dan senantiasa hidup kita ini hari-hari kita ini tiada hari tanpa syukur kepada Allah dan syukur kepada Allah itu bukan hanya sekedar ucapan syukur kepada Allah juga harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan amal-amal soleh itu bentuk wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik Bapak ibu yang saya hormati ada pun tema yang akan kita angkat pada subuh kali ini yaitu tema tentang solat masih berkisar seputar solat Bapak ibu kalau tempoh hari kita mengangkat tentang orang-orang yang lalai dalam solat hari ini kita akan angkat tentang rahasia dibalik ibadah solat ternyata ada rahasia-rahasia dibalik solat itu Bapak ibu mungkin kita tidak tahu hal-hal yang masih tersembunyi atau fadilah-fadilah besar tentang solat kita belum tahu sehingga kita tidak begitu antusias untuk melakukan ibadah solat kita hanya ibadah solat sekedar melepaskan atau menggugurkan kewajiban karena kita belum begitu banyak tahu tentang rahasia solat itu sendiri kita sudah sering mendengar tentang kajian solat tapi mengapa solat kita itu belum juga maksimal Bapak ibu maksud maksimal disini Bapak ibu itu harus sebaik-baiknya maksimal disitu solat sunahnya sudah banyak itu maksimal solatnya sudah sudah menurut tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah baik itu gerakan bacaan sudah memenuhi apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu saja Bapak ibu banyak orang yang belum tamat di dalam pembelajaran ibadah solat belum tamat pak rukunya saja tidak benar sujudnya begitu juga bacaannya belum juga jadi kita harus kembali mempelajari kembali mengevaluasi ibadah yang satu ini karena ibadah ini ibadah solat ini Bapak ibu satu ibadah yang luar biasa ibadah yang perintahnya itu langsung dijemput di saat Rasulullah Isra' wal-mi'ras satu-satunya ibadah Bapak ibu yang dijemput langsung itu solat yang lain tidak kita tahu Bapak ibu bahwa solat itu yang agama solat imaduddin tapi ternyata umat islam banyak yang tidak solat berarti dia itu tidak mengutamakan solat orang yang solat menegakkan agama orang yang tidak solat menentukan agama yang solat juga itu salah satu bentuk syukur kepada Allah orang yang solat itu indikasi dia bersyukur Bapak ibu kalau tidak solat itu indikasi seseorang tidak bersyukur kepada Allah jadi bahaya Bapak ibu kalau tidak solat berarti tidak bersyukur kepada Allah karena wujud syukur ini banyak Bapak ibu bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah tapi menjaga satu ibadah yang luar biasa ini termasuk wujud syukur kepada Allah baik Bapak ibu yang saya hormati masalah solat Bapak ibu kapan solat itu diwajibkan diwajibkan ini kalau perintah solat diwajibkan ini umat Islam sudah banyak yang tahu sewaktu Rasulullah Isra' wal-mi'ras ini perintah wajib solat kapan itu itu lebih kurang satu tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah ada yang mengatakan dua tahun ada yang mengatakan tiga tahun tapi ulama sepakat bahwa perintah solat itu saat beliau Isra' wal-mi'raj kesepakatan hanya beda kapan dia Isra'nya itu itu terjadi perbedaan jadi perintah solat ini adalah sewaktu Rasulullah masih di Mekah Al-Mukarramah bukan sewaktu Rasulullah sudah hijrah enggak nah kemudian ada juga sebuah permasalahan apakah sebelum ada perintah solat solat itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ternyata tidak juga sebelum solat itu diperintahkan diwajibkan solat itu sudah ada Bapak Ibu sudah dikerjakan oleh yang lain sebelum Nabi Muhammad termasuklah solat itu sudah dikerjakan oleh Jibril Jibril itu solat Bapak Ibu jauh sebelum Rasulullah lahir Rasulullah itu lahirkan 1500an baru Jibril itu diciptakan dari Nur itu di zaman di Mamuaw sudah lama sekali Jibril itu diciptakan ini kisah tentang solat Bapak Ibu jadi sewaktu Jibril itu diciptakan oleh Allah dari Nur Jibril itu terpesona dengan dirinya Bapak Ibu dirinya sangat gagah Jibril itu gagah besar besar tinggi mempunyai kekuatan yang luar biasa diberi sayap yang sangat banyak bahkan sayap-sayap yang terbanyak itu malaikat itu ada sayap bukan seperti burung tidak tapi yang jelas malaikat itu diberi sayap kalau di dalam hadis sayap Jibril ini termasuk sayap yang paling banyak diberi kekuatan yang super kecepatan kecepatan perjalanannya itu kecepatan apa namanya kalau kita berjalan kalau Jibril itu bisa sekejap terbangnya itu secepat kilat kecepatan Jibril itu Bapak Ibu kekuatannya itu itu adalah sama dengan kecepatan cahaya Bapak Ibu jadi cepat jadi cepat sekali kalau sayapnya itu direntangkan permukaan bumi di angkasa gelap bumi ini Bapak Ibu betapa besarnya malaikat Jibril sekali kepak dia satu detik satu itu satu sama dengan perjalanan cahaya begitu hebatnya jadi sewaktu Jibril diciptakan oleh Allah dia dia sangat kagum dengan ciptaan Allah terhadap dirinya ya Allah adakah ciptaan yang lebih hebat dari ciptaanmu ini ada Jibril kata Allah memang itulah kemudian Jibril bersyukur kepada Allah bersyukur dia Pak diciptakan oleh Allah punya kekuatan punya tubuh yang luar biasa diberi kelebihan kemudian Jibril sholat Bapak Ibu sholat beliau Jibril sholat dua rekaat kemudian berapa lama Jibril sholat satu rekaatnya itu Jibril sholat Jibril salam itu selama dua puluh ribu tahun kamu Pak dia sholat dua rekaat empat puluh ribu tahun sudah kemudian dia salam Bapak Ibu jadi wahyukan tentunya ilmu sholat Jibril ini kan Allah yang beritahu bukan beliau belajar-belajar tidak bukan beliau mengada-ada tidak bentuk wujud syukur Jibril alaih salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu ya dialog lagi dengan Allah ini kisah Bapak Ibu ya kan bertemu nanti Bapak Ibu kalau sering buka-buka Youtube sering baca-baca buku kemudian ya dialog lagi kau sudah sholat selama empat puluh ribu tahun wahai Jibril tapi nanti ada umat di akhir zaman itu umatnya Nabi Muhammad dia sholat dua rekaat kepada aku lebih aku cintai dari sholatmu yang empat puluh ribu rekaat ini aku jodh Jibril Pak iya hebat berarti sholat kita nih Pak hanya dua rekaat kadang lupuh kadang lalai banyak masalah kadang gerakannya kurang ternyata lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hebat betul ya Allah iya lantas kehebatan sholat Nabi Muhammad itu apa engkau berikan kepadanya ya Allah orang yang sholat umat Muhammad yang sholat itu akan aku berikan sarga ma'wah kata Allah Jibril tambah terkejut lagi ya Allah bolehkah saya melihat sarga ma'wah itu ya Allah boleh diperkenankan oleh Allah jadi sarga ini Bapak Ibu sudah ada sejak dulu sudah Allah sediakan neraka sudah ada ada memang pendapat sarga itu belum ada neraka belum ada sudah ada Bapak Ibu itu kisah di zaman Nabi Muhammad ada sahabat mendengar suara benda jatuh sahabat terkejut suara itu suara apa itu ya Rasulullah itulah batu yang jatuh 70 tahun yang lalu hari ini baru sampai di neraka jahannam batu besar dijatuhkan sengaja dijatuhkan 70 tahun yang lampau kemudian diperdengarkan suara batu jatuh itu kepada para sahabat berarti alam ke dalam neraka itu nah jadi Jibril diperkenankan untuk melihat surga ma'wah yang dijanjikan kepada umat Muhammad yang sholat kemudian Jibril keliling itu perjalanan sekali kepak sayapnya itu seribu tahun perjalanan cahaya sat keliling-keliling dia perasaan Jibril ini sudah terkeliling kemudian dia menghadap lagi ya Allah aku sudah keliling-keliling surga ya Allah apakah surga ma'wah itu hanya semua itu katanya kan dikelilingnya belum belum terkeliling seperempatnya belum seperempatnya saja belum seperlapannya belum aku tambah lagi kekuatan yang ada padamu 10 kali lipat belum juga bisa dikelilingi itu surga ma'wah berapa luas surga ma'wah itu Bapak Ibu satu detik perjalanan cahaya sama dengan perjalanan cahaya Jibril itu sudah berapa hari itu keliling-keliling surga ma'wah tidak juga tembus dari ujung ke ujung ini kehebatan umat Muhammad kelebihan umat Nabi Muhammad yang menjaga sholat lebih dari sholatnya Jibril selama 40 ribu tahun jadi Bapak Ibu sholat itu sudah ada sewaktu sholat itu belum diwajibkan belum diwajibkan ini kan sebelum Rasulullah diisrohkan Rasulullah itu sudah sholat tapi sholat beliau itu hanya dua kali Bapak Ibu dua kali menurut dua kali dalam keterangan banyak keterangan sholat apa saja sholat subuh dan sholat isa ada dalil tentang beliau sholat beliau masuk masjid itu sholat ayatul masjid berarti sebelum itu ada sholat baik Bapak Ibu yang hormati itu sekilas tentang bagaimana luar biasanya ibadah sholat kemudian rahsia dibalik ibadah sholat itu apa yang pertama Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang sudah ada snek kopinya jangan nunggu lama-lama nanti dingin mbak kalau nonton kalau dingin enggak enak lagi pertama sholat itu sebagai penghapus dosa ternyata penghapusan dosa ini ada banyak cara ada yang melalui istikfar kita harus mengucapkan kalimat itu astagfirullah terkadang menghapuskan dosa itu harus dengan taubat ternyata ada cara lain Allah menghapuskan dosa salah satunya dengan sholat ada juga Allah menghapuskan dosa itu dengan musibah tetangnya kesusahan gugurlah dosanya ada juga Allah menghapuskan dosa itu dengan kematian sekratul maut itu salah satu untuk mengugurkan dosa Bapak Ibu karena sekratul maut itu hal yang spektakuler sakitnya luar biasa jadi pertama rahasia ibadah sholat itu adalah sebagai penghapus dosa ini bisa dilihat dalam sebuah hadis jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu rumah kalian untuk mencuci rumah kalian lima kali kata Rasulullah dalam sehari apakah masih ada kotoran yang tersisa ini dan Rasulullah dialog dengan sahabat kalau ada sungai nak nyuci rumah diketuknya rumah nak nyuci ibaratnya itu apakah masih ada kotoran para sahabat menjawab tidak mungkin ada kotoran yang tersisa kalau lima kali Mbak Sari dicuci rumah itu lalu Nabi bersabda begitu juga dengan sholat lima waktu Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut hadis riwayat bukhari muslim termizi dan an-nasai berarti ini jelas Bapak Ibu kalau sudah Nabi yang ngomong hadisnya itu bukhari muslim sedangkan bukhari muslim sudah kuat ditambah lagi dengan termizi an-nasai tambah kuat berarti sholat itu secara otomatis akan menggugurkan dosa-dosa kita dosa kita ini sangat banyak kadang ngunjing wong kadang ada perasaan-perasaan yang tidak baik itu gugur secara otomatis dengan sholat lima waktu jadi semakin banyak seseorang sholat dosanya akan semakin diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama tidak lama-lama Bapak Ibu kultum ini sneknya habis kultumnya selesai yang kedua rahasia di balik ibadah sholat sholat itu ternyata akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak cara Bapak Ibu Allah menaikkan derajat melalui zikir melalui puasa melalui sodako Allah bisa menaikkan derajat ada orang yang melalui doa Ya Allah naikkan derajat Allah naikkan derajat tapi ini kita tidak minta Pak tidak minta derajat tapi Allah naikkan secara otomatis ini bisa terlihat di dalam sebuah hadis riwayat muslim pernah ditanyakan oleh salah seorang budak mantan budak Rasulullah namanya tauban kesbudak Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang dicintai oleh Rasulullah amalan yang dicintai oleh Allah jadi dia bertanya kepada Rasul ya Rasulullah amalan apa yang dicintai oleh Allah ya mungkin penasaran ingin mengamalkan amal amal itu dicintai oleh Allah apa kata Rasul Allah alaika bikatratis sujudi lillah fa inna kalatas judul lillahi sajadah illa fa akallahu biha darojah Tidaklah engkau memperbanyak sujud Kata Rasulullah Kepada Allah Karena tidaklah engkau sujud Kepada Allah Karena Allah dengan satu kali sujud Melainkan Allah akan meninggikan derajatmu Jadi naik secara otomatis Tidaklah engkau sujud Kepada Allah Kecuali Allah akan meninggikan derajatmu Dan menghapus dosamu Semakin banyak kita sujud Tidak sujud seorang hamba Kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Dan dihapuskan satu dosa Semakin banyak sujud Semakin banyak derajat Akan dinaikkan oleh Allah Nah sebuah pertanyaan Bapak Ibu Sudah seberapa banyak sujud kita ini kepada Allah Satu hari satu malam Bapak Ibu Kalau satu hari satu malam itu Hanya 17 rekaat Berarti sujud kita itu 34 kali sujud Dua rekaat 4 kali sujud Jadi Kalau kita mengerjakan 4 rekaat Sujudnya itu 8 kali Kalau 17 berarti 34 Banyak juga itu 34 Pak Tapi ternyata Sujud kita yang 34 itu Belum begitu banyak Dibanding orang yang Solatnya 50 rekaat Apa ada Orang yang sujudnya 50 rekaat Ada Bapak Ibu Ada Pak Ya paling tidak 40 rekaat Solat apa saja itu Bukan sujud sembarang sujud Bapak Ibu Sujud disini Bapak Ibu Adalah solat Sujud disini bukan maksudnya Kita beruduk Ujuk-ujuk sujud Sujud Bukan begitu Memperbanyak sujud itu Memperbanyak solat sunnah Coba kita hitung-hitung sedikit Bapak Ibu Ada baiknya Untuk menambah Wawasan kita tentang Ibadah solat ini Pertama solat wajib itu 17 Kemudian solat rewatibnya Ambil saja 10 Pak Bisa 12 Kalau 10 itu Kita hitung Sebelum zuhur 4 Sesudah zuhur 2 Sesudah maghrib 2 Sesudah isa 2 Sebelum subuh 2 12 17 tambah 12 29 17 tambah 12 29 Kita masuk masjid 5 kali Pak Sarih malam 29 Tambah 10 39 Kita kan sembahyangnya 5 kali Masjid Pak Nah kalau kita ini sembahyangnya Cuman 1 kali Nah ini kan menurunkan level juga Solat di masjid 5 kali Menaikkan level kita Makom kita dihadapan Allah Derajat kita dinaikkan Jadi derajat naik Jadi derajat naik Makom kita naik Bapak Ibu Sudah 39 Ditambah dengan solat Duhah Duhah 50 52 Lebih 50 Berapa kali sujudnya Kalau 50 rekaan itu Pak 100 kali Cobalah Bapak Ibu Nah coba Bayangkan saja Kita sujud 100 kali Tanpa solat Pak Satu Duduk Dua Duduk Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sampai 100 Lalu tidak pening Malah gitu Pak Berarti banyak 100 kali sujud itu Berarti Satu hari Satu malam 100 derajat Kita dapatkan Dinaikkan Makom kita dihadapan Allah Allah cinta Dengan orang yang banyak Sujud Bapak Ibu Apakah kita termasuk orang Yang banyak sujud Nah jawab lah itu Pak Apakah kita termasuk orang Alita hajud Nah jawab Misal itu Pak Kita jawab saja Dalam hati kita Sudah sampai 50 rekaan Berarti 100 kali sujud Kita dihadapan Allah Sujud itu Tidak main-main Bapak Ibu Mengangkat derajat Secara otomatis Jadi Yang kedua Rahasia solat itu Adalah Menaikan Meninggikan derajat Dan Makom kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Waktu semakin berjalan Bapak Ibu Baik kita Akan press saja Kalau diurai Banyak ini Bapak Ibu Kemudian yang ketiga Ternyata Rahasia solat itu Adalah Sebagai solusi Segala masalah Nah Orang yang sudah banyak sujud Masalah-masalahnya Akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dia yang menyelesaikan Masalah Tapi Allah lah yang akan Menyelesaikan masalahnya Ini terlihat Al-Baqarah 45 Carilah pertolongan Wasilah Ada asbab Kita ditolong oleh Allah itu Minta tolonglah Dengan jalan sabar Dan solat Seseorang sudah banyak solat Otomatis akan ditolong oleh Allah Ini dalilnya Kemudian Solat apa Umpama aplikasinya Bagaimana Solat duha Itu kan ada hubungannya Dengan rezeki Salat istikharah Kita ada masalah nih Banyak pilihan Bagaimana nih Allah Solat istikharah Bukan hanya untuk Dua pilihan Istikharah itu Tidak Sebelum kita melakukan Apakah ini baik Kita istikharah Itu sebuah solusi Kemudian apa lagi Kita ada masalah Bapak Ibu Solat hajat Ini solusi Di dalam kehidupan Jangan kita tidak solat Rasulullah itu Kalau ada masalah Langsung solat Terjadi huru hara Ada suara Menggegar Suara apa misalnya Bentuk cuaca Yang sangat ekstrim Beliau langsung Masuk masjid Langsung solat Bapak Ibu Ada hal-hal yang Begitu Yang berat Langsung solat Bapak Ibu Solat hajat kita Minta Lagi masalah Berat Langsung solat Beruduk kita Langsung solat Solat hajat Namanya Kemudian Dosa kita sudah banyak Solat taubat Solat taubat ini Ada yang menafsirkannya Beda-beda Ada katanya Cukup sekali Dalam sumber hidup Tapi kita ini kan Tiap hari berdosa Bapak Ibu Woli Solat taubat Setiap hari Tidak apa-apa Sudah Solat lain-lain Malam Sudah isya Solat taubat Tidak mengapa Karena itu Wujud dari Untuk solusi masalah Karena dosa juga Adalah Memberatkan Dosa juga Adalah Menjadi masalah Dengan solat taubat Ini Keluar dari masalah Jadi ada Solat istighara Solat hajat Solat duha Solat taubat Jadi dengan solat ini Bisa Menyelesaikan masalah Itu rahasia yang ketiga Rahasia yang keempat Solat sebagai Sebuah keberuntungan Nah ini Orang yang solat Dia akan beruntung Dunia akhirat Orang yang solat Jiwanya tenang Bapak Ibu Orang yang tidak solat Sebaliknya Orang yang solat Tubuhnya sehat Karena Disitu ada Terapi kesehatan Ruku Yang benar Itu sebuah terapi Sujud yang benar Itu sebuah terapi Untuk otak Untuk sarap Jantung Itu dari gerakan solat Sering saya jelaskan Di dalam kajian Saat kita sujud Bapak Ibu Darah itu Mengalir deras Ke daerah otak Orang yang cepat pikun Itu orang yang tidak solat Solatnya Sujudnya Tidak benar Seperti ayam mencotok Begitu cepat Tapi kalau sujudnya benar Agak lama Itu Di otaknya itu Otaknya itu akan menjadi baik Bapak Ibu Termasuk Pikiran-pikiran negatif Itu sampai sejauh itu Pikirannya akan menjadi tenang Juga di dalam Al-Baqarah Pertama Jelaskan Orang yang beruntung Juga dijelaskan Di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun Orang yang menjaga solat Waladhinahum ala Solawatim yuhafizun Ula'ikahumul waritun Akan diwariskan Untuk dia Waladhinah yaritun al-firdaus Apa warisannya? Apa yang akan diberikan kepadanya? Surga firdaus Dan Mereka kekal di dalamnya Jadi Sebuah keberuntungan Yang sangat besar Orang yang menjaga solat Orang yang memperbanyak solat Akan mendapatkan keberuntungan Sampailah dia Ke surga firdaus Jadi rahasia-rahasia solat ini Perlu juga dikaji Lebih lanjut Bapak ibu Agar kita ini Antusias Agar kita ini senang Dengan solat Bukan hanya sekedar Melepaskan kewajiban Ada orang itu Bapak ibu Lebih senang dengan dunia Sibuk dengan urusan dunia Solatnya itu Tergesa-gesa Solatnya itu Apanya Sekedar Contoh subuh Subuh dia tidak berjamaah Subuhnya sudah terlewat Tadi sudah agak siang masuk Masjid Karena kita ini dekat Masjid Pasar ini Pasar kita dekat masjid Terlambat Solat Ngebut sekali Sudah Assalamualaikum Langsung pergi lagi Lebih penting jualan dia Daripada solat Kalau seperti itu Kalau dia mementingkan solat Dia akan berjamaah Tidak urusan dengan jualan Jualan tinggal Di maling uang Maling lah situ Tapi ini ekstrim Kalau saya seperti itu Pikiran saya ekstrim Kita juga dari dulu jualan Pak Berapa tahun ke kalangan itu Pak Nak hujan deras Nak badai Nak uang rami Kalangan itu Waktu moneter Itu orang mau beli itu Antri Beri duit Dengan kita Nak beli itu Nak menunjuk duit Tutup jualan Hari Jumat Terus Tidak akan mati Biarlah miskin Tetap Solat Tapi banyak orang Tidak Itu sangat rami Sekali jualan Lari Sekali Itu salah satu ujian kita Itu salah satu ujian kita Kita nak jualan Tapi habis waktu Jumat Karena di kalangan-kalangan Di Sematera Sewaktu itu Rami betul Itu Pak Rap Di bengkok Di Di mana-mana Kalau Jumat itu rami Kita bawa barang itu Pak Satu karung besar Itu bisa Seperempatnya Langsung habis Itu ada saudara kami Langsung Tinggal Karungnya saja Bawa pulang Saking raminya Mana ada orang Yang mau mikir solat Segelintir saja Saya hitung Orang yang kalangan itu Tidak sampai Jari yang sepuluh ini Pak Padahal orang disana Ribuan itu Ratusan itu Di kalangan itu Masjidnya kecil Tidak penuh Nah Udubillah Mari kita Senantiasa menjaga solat Mari kita Memperbaiki ibadah solat Dengan solat ini Kita akan bisa Sampai Keserganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu rahasia besar Solat Atau Menjaga solat Lima waktu Ditambah dengan Solat-solat sunnah Mudah-mudahan kita akan Istiqomah di dalam Solat ini Sehingga kita Termasuk orang Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena solat-solat kita Yang benar dari Allah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh